Salam Damai Sejahtera Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Syukur kepada Allah sehingga kita bisa berjumpa pada pertemuan kita yang ketiga Senin 25 Oktober 2021 Dengan materi menjawab pertanyaan Mana ada di dalam Alkitab Isa Al-Masih pernah berkata Akulah Tuhan, sembalaku Ini bagian kedua Kali ini akan kita bahas ayat yang kedua Kemarin telah kita bahas ayat yang kesatu Sekarang ayat yang kedua Demi kenyamanan para pemirsa Saya berketetapan untuk membatasi waktu saya berbicara Adalah 10 menit saja Ada banyak ayat di dalam Alkitab Yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih pernah memberitahu Bahwa dirinya adalah Tuhan Dan sekarang marilah kita baca ayat yang kedua Yaitu di kitab Yohanes Pasal 8 ayat 58 Pada suatu kali terjadilah Pada suatu kali terjadilah dialog Antara orang Yahudi Dengan Yesus atau Isa Al-Masih Sampai pada akhirnya Yesus atau Isa Al-Masih Menyatakan diri beliau Menyatakan keberadaannya Mari kita baca mulai dari Yohanes 8 Ayat 56 Kita gunakan Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan 1974 Yang biasa kita pakai di gereja Ayat 56 Abraham, Abraham Bapakmu bersuka cita Bahwa ia akan melihat hariku Dan ia telah melihatnya Dan ia bersuka cita Saya ulangi Yesus berkata Kepada orang Yahudi Abraham Bapakmu bersuka cita Bahwa ia akan melihat hariku Dan ia telah melihatnya Dan ia bersuka cita Jadi Abraham bersuka cita Telah melihat Yesus 57 Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya Umarmu belum sampai 50 tahun Dan kau telah melihat Abraham Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya sebelum Abraham jadi Aku telah ada Abraham dijadikan di dalam rahim ibunya Ketika ayahnya Abraham Menhampiri Ibu Nah Disitu Abraham dijadikan Yesus atau Isa masih Ada Bukan setelah ada Memang ditulis disini Setelah ada Tapi beberapa Alkitab Mengatakan ada Sebelum Abraham jadi Jadi beliau dijadikan di dalam Perutnya ibunya Aku ada Ini renungan kita Ayat 58 ini Jika dibaca di kitab Injil Kitab Suci Injil versi Dwi Bahasa Indonesia Yunani Terjemahan 1912 Tertulis sebagai berikut Sakda Isa kepada mereka Sesungguhnya aku berkata kepadamu Sebelum Ibrahim ada Aku ada Wah ini Perlu pemikiran yang mendalam Karena kita tidak biasa Berpikir ada Kita berpikir Sudah ada Kita tidak biasa Menggunakan istilah Aku ada Karena kita manusia Tidak pernah Bisa ada Ada artinya Dari dulu Ada Terus Akan ada Terus Kekal selamanya Tak berawal Tak berakhir Kita yang faena ini Lazim berkata Aku sudah ada Sebelum kamu Dilahirkan Aku sudah ada Berarti Pernah aku Tidak ada juga Tapi Yesus Tidak pernah Tidak ada Ada Ibrahim Atau Abraham Adalah Nenek moyang Isa Atau Yesus Di kitab Matius 1 Ayat 17 Jarak Antara Isa Atau Yesus Isa Dengan Ibrahim Adalah 52 Generasi 14 Kali 3 Matius 1 Ayat 17 52 Generasi Kira-kira Berapa tahun ya Kalau satu orang 80 Berat 80 Kali 50 Berapa ya 4.000 Salah saya 52 Kali 80 Tahun Mas Satu Generasi 80 Tahun 52 Generasi Jarak Jauh Sebelum Abraham 52 Generasi Sebelumnya Dijadikan Di dalam Rahim Ibunya Ibunya Abraham Ketika Ayahnya Abraham Menghampiri Ibunya Abraham Tentu Malam ya Biasanya Aku Ada Karena Barangkali ya Saya yang menduga-duga Karena Tidak biasa Berpikir Ada Jadi Yaudah Mungkin oleh Penterjemahannya Ditambahin Sudah Aku Sudah Ada Sebab Ada Beberapa Alkitab Yang mengatakan Sebelum Abraham Jadi Aku Ada Tidak Ditulis Aku Sudah Ada Yesus Atau Isa Sudah Ada Sebelum Nenek Moyangnya Ada Jadi Abraham Dijadikan Di dalam Rahim Ibunya Jadi Tentu Tidak Keliatan Karena Dua Benih Itu Bersatu Benih Ibunya Dan Benih Ayahnya Bersatu Dijadikan Pada saat itu Juga Abraham Ada Setelah jadi Ada Tentu Tetap Tidak Keliatan Setelah Sembilan Bulan Sepuluh Hari Dikandung oleh Ibunya Abraham Maka Abraham Dilahirkan Nujunya Abraham Nah Yesus Mengatakan Sebelum Abraham Jadi Aku Ada Jadi Ya Dulu Tidak Berawal Ada Jadi Abraham Melewati Saja Sebagian Ada Keberadaan Yesus Itu Dimana Tidak Ada Orang Yang Sudah Ada Sebelum Nenek Moyangnya Ada Tidak Ada Orang Begitu Coba Cari Mana Ada Orang Yang Sudah Ada Sebelum Mamaknya Ada Hanya Yesus Tidak 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 Siti Mariam Atau Santa Maria Jadi Atau Ada Di Nasaret Yesus Sudah Ada Mana Orang Yang Sudah Ada Sebelum Mamanya Atau Ibunya Ada Saya Belum Pernah Dengar Nabi Siapapun Setau Saya Tidak Ada Tidak Ada Kalau Ada Tolong Ingatkan Saya Tidak Ada Mana Ada Orang Sudah Ada Sebelum Di Dalam Kandungan Mamanya Yesus Tidak Dijadikan Di Dalam Rahim Siti Mariam Atau Santa Mariam Tidak Dijadikan Dikandung Dan Dilahirkan Mengambil Rupa Manusia Kalau Di dalam Roma 8 Ayat 3 Yesus Adalah Anak Allah Yang Diotus Di Dalam Daging Di Dalam Daging Jadi Dalamnya Rohnya Allah Anak Allah Di Luarnya Daging Yesus Rambutnya Panjang Saya Tidak 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 Menulis Tidak Menggambar Bahwa Yesus Itu Panjang Rambutnya Entah Bagaimana Wajahnya Tetapi Para Ini Sudara-sudara Kita Yang Berjumpa Dengan Yesus Secara Pribadi Pada Akhir-akhir Ini Sehingga Mereka Mengikut Yesus Mereka Mengatakan Rambutnya Panjang Ya Saya Belum Pernah Berdum Dengan Tuhan Yesus Belum Pernah Tapi Saya Percaya Sepenuhnya Saya Ikut Beliau Dia Menggantikan Saya Dihukum Di atas Kayu salib Yesus Atau Isa Al-Masih Adalah Allah Atau Tuhan Sendiri Beliau Sudah Ada Sebelum Nenek Oyangnya Ada 4.000 Tahun Berarti 52 Kali 80 4.000 Tahun Iya Saya Belum Pernah Menghitung Tapi Kalau Dilihat Kalau Satu Generasi 80 Tahun Orang Dulu Panjang Panjang Umurnya Sekarang Pendek Tapi Rata-rata Menurut Kita 70 80 Tahun Kalau 80 Tahun Ya 4.000 Tahun Yang Lampau Abraham Dengan Yesus Ini Jika Kita Baca The Holy Bible In Contemporary English Version Diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Tahun 1997 Ayat 58 Ini Tertulis I tell you For Certain That Even Before Abraham Was Before Abraham Was Sebelum Abraham Ada I Was Aku Ada And I Am Dan Saya Saya Akan Ada Terus Buka Main Susah Diterangkan Saudara Tapi Kalau Orang Bilang Tidak Ada Dalam Alkitab Bahwa Yesus Menyatakan Bahwa dirinya Adalah Allah Saya Yakin Dia Tidak Teliti Membaca Sampai Ada Ada Itu Orang Yang Kuliah Semester 8 Kuliah Teologi Semester 8 Sedang Membuat Skripsi Saya Tanya Ini Saya Enggak Iseng Iseng Biar Sampai Botak Kepalamu Tidak Dapat Ayat Itu Dan Memang Itu Tidak Ada Pernyataan Begitu Loh Saya Belum Botak Gundul Saja Saya Sudah Dapat Beberapa Kalau Saya Yakin Kalau Empat Matthias Markus Lukas Lohanas Saya Yakin Saya Bisa Dapat 200 Ayat Yang Menyatakan Apakah Engkau Analah Engkau Yang Mengatakannya Itu Sudah Beliau Sudah Menyatakan Aku Analah Artinya Aku Adalah Allah Kalau Kau Melihat Aku Kau Sudah Melihat Allah Itu Bukan Kenapa Kita Tidak Percaya Persoalanya Itu Sebelum Abraham Ada Before Abraham Was I Was And I Am Sebelum Abraham Ada Karena Dilahirkan Ada Karena Dilahirkan Aku Ada Tapi Yesus Tidak Dilahirkan Eh Tidak Dijadikan Dilahirkan oleh Siti Mariam Atau Santa Maria Beliau Tidak Berawal Dan Akan Ada Terus I Am Sebelum Abraham Dilahirkan Dimana Yesus Atau Isha Masih Berada Nah Itu Pertanyaannya Empat Ribu Tahun Yang Lalu Salah Enggak Ya Delapapuluh Tahun Kali Lima Lima Dua Empat Ribu Tahun Jaraknya Saya Tidak Menghitung Ini Baru Kali Sebelum Abraham Dilahirkan Empat Ribu Tahun Sebelum Masih Dimana Yesus Atau Isha Masih Berada Itu Kan Pertanyaan Yang Logis Natural Jawab Beliau Berada Di Sorga Tidak Salah Ini Bukan Pendapat Saya Jawab Siapa Yang Bilang Beliau Berada Di Sorga Beliau Berkadan Roh Saja Tidak Ada Daging Belum Berdaging Siapa Yang bilang Roma 8 Ayat 3 Baca Sendiri Nanti Terlalu Panjang Ini Lewat 10 Menit Sudah 15 Menit Pada Waktu Yang Ditentukan Jadi Yesus Itu Adalah Anak Allah Tidak Berdaging Di Sorga Pada Waktu Yang Ditentukan Beliau Diutus Turun Ke Dunia Di Dalam Daging Ini Menurut Alkitab Terjemahan 1997 Diutus Turun Di Dalam Daging Kalau Menurut Alkitab Kitab Suci Injil Yang Menggunakan Istilah Isya Al-Masih Ditulis Ditulis Menjadi Serupa Dengan Manusia Yang Dikuasai Dosa Yesus Yang Roh Adanya Diotus Menjadi Serupa Dengan Manusia Yang Dikuasai Dosa Ini terjemahan Tahun 1912 Pakai istilah Isya Al-Masih Kita bisa Baca ini Di kitab Roma Pasal 8 Ayat 3 Beliau Diotus Dalam Daging Kemudian Dikandung Dan Dilahirkan Oleh Santa Maria Bunda Maria Baru Kelihatan Tapi Sebelum Ibrahim Abraham Ada Jadi Aku Ada Ya Adanya Itu Keberadaan Beliau Roh Adanya Bukan Ada Sudah Pakai Daging Di Roma 8 E3 Matthew 1 Luka 1 Itu yang Menyatakan Engkau Akan Mengandung Dari Roh Kudus Ketika Malaikat itu Berkata Kepada Siti Mariam Atau Santa Maria Ketika Beliau Dewasa Dihukum Mati Di Salim Sekarang Kita Selidiki Dimana Beliau Sekarang Berada Ini kan Gitu Jadi Mau dibuktikan Dimana Apa Betul Yesus Itu Apa Ketika Dewasa Beliau Dihukum Mati Disalib Nanti Lain kali Akan Saya Ceritakan Saya Cuma Bicara Aja Tidak Khod Orang Awam Umur 33 Tahun Disalib Tanpa Dosa Dipandang Dari sudut Manusia Ini Orang Tidak Berdosa Disalib Kenapa Tidak Tau Orang Tidak Tau Tapi Dipandang Dari kitab Firman Allah Beliau Menggantikan Hukuman Menggantikan Hukuman Manusia Yesus Tidak Mengampuni Dosa Tidak Mengampuni Orang Berdosa Itu Bisa Dibaca 45 17 18 19 Tapi Beliau Menggenapi Hukum Taurat Bagi Manusia Kalau Mau Kalau Tidak Mau Tanggungi Sendiri Menjalani Menggantikan Hukuman Yang seharusnya Manusia Jalani Di Neraka Digantikan Di Kayu Salib Itu Kemudian Beliau Wafat Dikubur Selama Tiga Hari Di Dalam Kubur Bangkit Kembali Pada Hari Yang Ketiga Dengan Tubuh Kemuliaan Tubuhnya Tembus Tembok Sudah Pernah Di Yohanes 20 Ketika Thomas Tidak Percaya 40 Hari Berkeliling Keliling Di Bumi Tembus Tembok Antara Terjadi Peristiwa Thomas Yang Tidak Percaya Terjadi Juga Tuhan Yesus Makan Ikan Goreng Kemudian Beliau Naik Ke Sorga Dengan Tubuh Kemuliaan Tembus Dinding Tembok Nanti Kita Semua Akan Seperti Tubuh Kemal Yesus Kristus Duduk Di Sebelah Kanan Alah Bapak Di Sorga Saya Tidak Berani Membahas Di Sebelah Kanan Saya Bukan Medeta Saya Tidak Sekolah Alkitab Di Kanan Sebelah Mana Kanan Dari Pandangan Kita Atau Kanan Dari Pandangan Beliau Kalau Beliau Belak Kanan Kita Lihat Sebelah Kiri Sebelah Kiri Kalau Beliau Kanan Kirinya Kita Kita Tidak Usah Bahas Pokoknya Beliau Ada Berada Di Sorga Keberadaan Beliau Di Sorga Ini Bikin Apa Menunggu Waktunya Sidang Pengadilan Akbar Akan Digelar Kapan Itu Sudah Sangat Dekat Beliau Akan Turun Dari Langit Seperti Kilat Memancar Dari Timur Ke Barat Atau Dari Barat Ke Timur Matis 24 Ayat 30 Turun Di Iringi Malaikat Malaikat Dengan Segala Kebesaran Kekuasaan Dan Kemuliaannya Segala Bangsa Meratap Ketakutan Kenapa Bagi Saya Tidak Bagi Sudara-sudara Yang Sudah Merima Beliau Pengampunan Beliau Penggantian Beliau Di atas Kalis Salib Tidak Kita Senang Kalau Beliau Turun Mempelai Lagi-lagi Datang Tapi Bagi Yang Belum Atau Ngotot Tidak Mau Digantikan Oleh Sang Hakim Kok Tidak Mau Saya Enggak Ngerti Hak Masing-masing Kenyataannya Begitu Beliau Turun Kemudian Dengan Sang Kekala Trompet Padas Yang Sip Tanda-tandanya Sudah Jelas Orang Makan Dan Minum Bukan Main Bisnis Kuliner Biar Negara Yang Paling Melarat Di Afrika Tetap Bisnis Kuliner Mengutapakan Makan Enak Ditulis Sudah Orang Makan Dan Minum Kawin Dan Mengawinkan Dimana Di kantor Catatan Sipil Tidak Ya Dibilik-bilik Di kamar-kamar Di manalah Kawin Dan Mengawinkan Artinya Hubungan Seks Yang Tidak Sah Kejahatan Seks Gempa Bumi Dimana-mana Gempa Bumi Kalau dulu Waktu saya Masih Kecil Itu Sepuluh Tahun Satu Kali Gempa Lindu Orang Jawa Ngarani Lindu Orang Makasar Bila Ron Oh Quick Sepuluh Tahun Sekarang Hampir Saya Benar Dilihat Atau Televisi Yesus Kristus Akan Datang Kembali Turun Dari Sorga Cucu Saya Tanya Engkong Itu Tuhan Yesus Korun Dari Sorga Naik Apa Naik Garuda Tidak Nah Naik Helikopter Engkong Tidak Langsung Turun Kok Bisa Engkong Karena Beliau Adalah Tuhan Atau Allah Sendiri Saya Kira Renungan Kita Cukup Saya Sudah Belanggar 23 Menit Saya Langgar Tapi Saya Senang Memberitakan Ini Karena Saya Disuruh Oleh Yang Memberi Mimpi Bagio Ganti Saya Ini Orang Bodoh Saudara Tapi Tuhan Bicara Itu Sungguh Saudara Saya Tidak Cari Muka Saya Tidak Cari Jadi Mau Youtuber Atau Apa Tidak Tidak Kepingin Saya Tidak Kepingin Dunia Ini Saya Kepingin Masuk Surga Ini Bagio Silahkan Masuk Tuhan Memberkati Salam Sejahtera Bagi Para Penonton Sekalian Keluarganya Dijauhkan Dari Sakit Mayakit Apapun Juga Dari Corona Dari Apa Saja Dijauhkan Di Dalam Nama Tuhan Dengan Keluarganya Dan Segala Usaha Pekerjaan Tuhan Memberkati Dalam Nama Tuhan Amin